Halo semua, selamat datang kembali di channel kami, yaitu channel Outland Studio Grafi. Pada kesempatan kali ini, kita akan meng-unboxing alat terbaru kita yang digirim dari... ...yang digirim dari Denka Pratama. Alat apa aja di dalam box ini? Yuk, langsung saja cek kidot. Wah, ini Holy Land sepertinya, tapi apa isinya ya? Kita buka dulu, sabar. Oke, boxnya tangguh sekali ini. Sangat menyenangkan untuk melihat dan membukanya ini, guys. Di dalamnya ada apa aja ini? Oke, ini handle. Terus ini kosong. Wah, ini ada monitor. Monitor. Wah, bagus sekali ini, guys. Masih baru ya. Terus ini ada transmitter sama receiver. Oke, ini ada transmitter dan receiver dari Holy Land Mars 4K. Terus ini pelindungnya untuk monitor. Sunhood untuk melindungi monitor ketika kita pakai di ruangan terbuka atau outdoor. Nah, kita pakai di ruangan terbuka. Nah, kita pakai di ruangan terbuka. Nah, kita pakai di ruangan terbuka. Terus ini ada line yard. Line yard lagi. Charger-nya. Atau kabel DC power untuk monitor. Atau kabel. Nah, ini ada. Kemudian ada. Oh, ini seperti hutsu untuk monitor ya, guys. Nah, ini bentukannya. Terus, ini cadangan untuk antenanya. Nah, ini ada cadangannya nih. Terus kita dapat hutsu lagi buat monitornya. Hutsu lagi. Nah, ini ada kartu garansi. Terus invoice-nya juga. Nah, ini screen protectornya untuk monitor ya, guys. Belum dipasang. Nanti aja dipasang ya. Oke, ini. Terus, udah itu aja. Habis ini coba kita nyalain. Ini bentukannya ya, guys ya. Secara build quality-nya oke juga ini. Mantep pegangannya ya. Gak tau ya, Nandi. Kalau dinyalain kayak gimana. Coba aja nanti. Oke, sekarang kita tanjepin dulu baterainya. Oke, tanjep. Nah, ini tombol power-nya. Kita tekan. Dan tarat. Dinyala. Nah, gini bentukannya. Tuh, touchscreen. Touchscreen, guys. Nah, ini udah kita sediain satu buah kamera dan lensanya. Untuk ngetes aja. Nah, biar kita tau ini bentukannya gimana nanti kalau nyala. Jadi, monitor ini bisa dipakai untuk receiver atau transmitter ya. Nah, jadi misalkan kalau monitor ini kita pakai di rig kamera. Terus, bisa kita gunakan untuk transmitter juga. Jadi, cuman receiver ya. Monitornya ya, guys ya. Jadi, holey-land-nya yang kita gunakan untuk transmitter video dari kameranya. Nah, gitu. Oh, kan ini bisa record internal tanpa memori. Jadi, OTG yang USB itu type sih tadi. Bisa kita gunakan untuk upgrade firmware ataupun meng-copy data yang kita record dari monitor ini. Dan juga untuk memasukkan load ke dalam monitor ini. Nah, ini sekarang kita coba dengan menggunakan settingan dua monitor output. Dan hanya menggunakan satu set transmitter dan receiver video. Kita ganti dulu modenya. Ini interface-nya user-friendly sekali. Jadi, tanpa kalian membaca user, apa namanya, panduan pemakaiannya pun. Mimin yakin pasti kalian langsung bisa menggunakannya. Gitu. Oke, cukup sekian unboxing kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan juga bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. And see you.